Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan saya Mpeng Prasetyo tentu saja tetap di channel Bonsai Rasio Bonsai saya kesel, krakat saya anak salam Bonsai salam bahagia dan salam sehat selalu untuk teman-teman semua dan tidak lupa saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah mau ngampir di Bonsai Rasio dan untuk yang belum subscribe saya mohon untuk dukungan dan supportnya di Bonsai Rasio yaitu dengan cara subscribe, like, komen ataupun bagikan video-video dari Bonsai Rasio ke teman-teman semua dan semoga bermanfaat untuk teman-teman semua kali ini kita akan melakukan pergantian pot program akar dan juga kita akan merapikan daun-daunnya di sini saya sudah siapkan sebuah bahan yaitu ini adalah bahan mentaos yang mana di batang-batang ini sudah saya ukir atau sudah saya lukai jadi 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 suah keringan kayak gini ya lumayan lah untuk orang pemula yang baru belajar Bonsai sudah berani lakukan hal seperti ini ini bahan mentaos kalau di tempat saya teman-teman untuk pergantian pot kita akan lakukan tungkat dulu bahan ini dari potnya nanti sekalian kita akan program akarnya teman-teman kita akan bongkar seluruh dari media ini sekalian langsung kita program akarnya di pot yang baru kita lihat kondisi akarnya dan ini pot yang yang saya siapkan teman-teman untuk mengganti mentaosnya langsung aja kita kasih media untuk media bawah saya kasih pasir malang saya isi separuh dari pot tujuannya agar tidak terjadi genangan air di bagian bawah lalu kita lalu kita musik media yang bekasnya tadi kalau saya program akarnya cuma di kayak gini nih nanti dengan harapan dia itu bisa kelihatan akarnya kita untuk menutup bagian atasnya agar nanti bisa lebih mudah untuk nanti kita cek akar apakah dia udah besar atau belum kita cari akar melindungi penutup penutupnya bagian atas kita gunakan buber kas kita rabitkan dulu udah kita pasang aja langsung setelah setelah seperti ini kita isi media lagi kita kasih media fungsinya apa ini namanya tambahan ini ini tujuannya agar itu akar dari bahan itu nanti berada di atas pot jadi nanti saat kita bongkar tambahnya ini itu tidak mengganggu akar yang ada di dalam pot dan begitu dibongkar akar kelihatan tanpa mengganggu akar yang ada di dalam pot ini langsung kita masukkan aja kita kita tata kita kurang lebih seperti ini nanti langsung kita isi media lagi dan untuk menguatkan ini kita ikat dengan tali rafia teman kita ikat dengan tali rafia kita ikat dengan tali rafia kita ikat dengan tali rafia paling tidak dua tali kenapa ikatnya ini belakangan karena untuk biar ini biar ukurannya melingkarnya benar-benar pas dan bisa melingkar teman-teman 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 nah, seperti ini kurang lebihnya yang disini teman-teman hasil repoting ganti pot dengan bahan taos taos original ini ya memang saya suka yang original kurang suka dengan yang di populasi apa populasi sambung jadi berat karena banyak medianya banyak sekali orang lebihnya seperti ini teman-teman dan untuk penempatannya nanti setelah diadakan kayak bagimu jangan langsung di yang panas di tempat kandre yang kedua ini sekalian mau kita beraneng yang disirahnya enggak silakan kita buang selamat menikmati saya rasa cukup untuk proses kali ini yaitu repoting ganti pot sama program akar dan juga kita beraneng selanjutnya kita akan nunggu eh perkembangannya pertumbuhannya bagaimana saya memang butuh waktu yang sangat lama memang ini sengaja eh saya suka yang ori enggak saya sambung dengan anting putri atau yang biasanya teman-teman bonsai itu pada disambung sama anting putri tapi disini saya coba untuk yang ori seperti ini teman-teman hasilnya eh untuk kekurangan dari program ini yaitu lah kelemahan saya yang mana harus putih banyak belajar itu banyak coba-coba memang bonsai itu harus coba-coba karena yaitu dengan coba-coba itu kita akan tahu ilmunya masing-masing bahan beda penanganannya masing-masing bahan beda penyelesaiannya saya kira cukup teman-teman eh untuk video kali ini dan sekali lagi eh udah eh maksud untuk menggurui tapi saya pribadi hanya membuat video ini hanya sekedar untuk sharing beginilah cara saya untuk mengelani sebuah bahan proses-prosesnya kayak gini jika teman-teman ada yang berangkatan dengan video ini saya mohon maaf dan juga dengan harapan video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua saya lagi eh saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah support bonsai rasio dan untuk yang belum saya mohon untuk dukungan dan supportnya untuk bonsai rasio yaitu dengan cara subscribe jangan lupa itu subscribe dan Terima kasih Terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton